Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan bapak di pelajaran informatika Pada kesempatan ini kita akan belajar yang namanya Computational Thinking Atau yang bisa disebut dengan berpikir komputasional Di video pertama ini kita akan memulai Dengan yang namanya Apa itu? Computational Thinking Tapi sebelum membahas itu Kita perlu tahu dulu kenapa sih kita harus punya kemampuan berpikir secara komputasional Atau disebut dengan komputasional thinking Alasan pertama Karena kita sudah masuk ke kirkulum merdeka Yang dimana di dalamnya terdapat karakteristik di dalam sejenjangnya Sekarang kita lihat Computational Thinking sudah masuk di jenjang SD Bahkan pelajaran informatika sudah menjadi pelajaran wajib di jenjang SMP Karena itu kita wajib mempelajari komputasional thinking sejak dini Alasan selanjutnya Di pelajaran informatika Berpikir komputasional atau komputasional thinking diletakkan sebagai fondasi pilar pengatuan informatika Oleh karena itu Berpikir komputasional itu sangat penting saat kita belajar informatika Selanjutnya kita akan membahas tentang komputasional thinking Komputasional thinking adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan sebuah persoalan Dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal Jadi komputasional thinking juga adalah kemampuan untuk berpikir dengan membapaatkan teknologi atau komputer Sebagai alat batunya Jadi saat kita menemukan solusi Kita berpikir Apakah teknologi atau pulse atau komputer dapat membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah Menjadi efektif, efisien, atau optimal Di sini bapak akan menikmati contoh yang sangat sederhana Contoh pertama Ketika kita digigit nyamuk Bagaimana caranya menghilangkan nyamuk tersebut? Nah, solusinya kan bermacam-macam Kalau nyamuknya cuma satu Kita bisa dengan cara menempuknya Lalu bagaimana kalau nyamuknya ada banyak? Kita bisa menggunakan solusi dengan menggunakan yang namanya raket nyamuk Lalu bagaimana jika kita ingin tidur? Tidak mungkin kan kita memegang raket nyamuk terus-menerus Mungkin kita bisa menggunakan solusi selanjutnya Dengan yang namanya menggunakan obat nyamuk Jadi, solusinya itu harus sesuai dengan masalahnya Contoh kedua Ketika kita ingin membuat nasi goreng Bagaimana caranya membuat nasi goreng dengan porsi Yang banyak? Sebelumnya, kita harus tahu dulu Pola membuat satu porsi nasi goreng Berapa banyak nasinya? Berapa banyak bahannya? Nah, setelah kita tahu polanya Kita dapat membuat nasi goreng dengan porsi yang sangat banyak Dengan menggunakan pola yang sebelumnya Contoh selanjutnya Kita dapat menggunakan computational thinking di dalam pemograman Jadi, computational thinking akan memudahkan kita Menyelesaikan masalah dalam pemograman Selanjutnya, kita akan melihat sebuah video Hasil dari computational thinking yang dibuat oleh perusahaan Jus buah yang diracik tanpa tangan manusia Itulah teknologi masa depan yang sudah dikembangkan saat ini Oleh sebuah usaha rintisan di Silicon Valley, California Blended adalah sebuah robotik yang tidak berhubungan Yang menyiapkan smoothies yang sehat, segar, dan delisius Yang Anda dapat mengkustomisasi ke makanan Anda Dulu, teknologi seperti ini mungkin dianggap barang mewah Tapi di era pandemi dan pembatasan sosial Semakin banyak perusahaan meliriknya Lalu, peracik salad, Sally Yang dikembangkan Chow Barix Juga laku keras Penjualannya meningkat 60% sejak Maret Saya pikir kepercayaannya adalah Anda dapat membuat Sally untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah menemukan di salad bar Pemesanan datang dari rumah sakit, rumah lansia, hingga instalasi militer Sementara bagi penggemar burger Miso Robotics mengembangkan Flippy Robot yang bisa memasak burger, kentang goreng, dan makanan cepat saji lainnya Robots memberi lingkungan yang lebih baik untuk memasak Mereka mengembangkan kecepatan dan produksi Terutama saat Anda di lingkungan staff Sebelum pandemi, Miso Robotics menjajaki kemitraan Dengan jaringan restoran warah laba White Castle Begitu pandemi memaksa penutupan restoran Rencana ini mendapat momentum baru Dan ini adalah sesuatu yang kita tidak melihat sebagai penggunaan Untuk pekerjaan, kita melihatnya sebagai penggunaan Untuk tim Karena itu membantu kita mengembangkan hati kita untuk penutupan Covid mempercepat otomatisasi di sektor manufaktur Dan bisa juga mempercepat tren yang sama untuk sektor kuliner Pada awal pemberlakuan PSBB pada Maret Restoran umumnya masih dibolehkan untuk melayani pelanggan Hanya saja hanya untuk layanan dibungkus dan dibawa ke rumah Tapi dengan ini pun restoran sudah rugi besar Bahkan ada yang mengaku rugi 75% Lalu restoran berangsur dibuka dengan kelonggaran PSBB Meski belakangan dengan lonjakan jumlah kasus positif Covid-19 di berbagai wilayah Berbagai negara bagian mulai kembali membatasi restoran Termasuk diantaranya California Buka tutup maju mundur ini Membuat pelaku industri restoran memikirkan segala alternatif Selain itu, mahalnya harga robot dan biaya perawatan juga menjadi penghalang Dan ketika kita menutupkan cara memasak, menyediakan, 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 menyediakan makanan Saya sangat percaya bahwa kita memperlukan banyak yang berbeda pada makanannya, pengalaman itu Dan pada apa yang benar-benar itu untuk memasak dan memasak Pasar bagi robot kuliner pun masih labil Restoran layanan mandiri tanpa kasir ITSA misalnya, akhirnya tutup Sementara pembuat robot pembuat pizza, Zoom, akhirnya juga menghentikan produksi robot Dan beralih ke pembuatan alat pelindung diri Jadi, dilihat dari video tersebut Masalah utamanya adalah Karena di zaman Covid tidak boleh terjadi kontak antar manusia Karena takut tertular Perusahaan tersebut membuat solusi dengan cara membuatkan robot Agar tidak adanya kontak antar manusia Itu adalah hasil dari yang namanya Compotational Thinking Selanjutnya, di dalam Compotational Thinking Terdapat 4 fondasi berpikir Yang pertama, dekomposisi Yang kedua, abstraksi Yang ketiga, pengendalan pola Dan yang keempat, algoritma Empat ini, biasa disebut dengan yang namanya AADP Tapi, kita akan membahas lebih lanjut di video selanjutnya Mungkin sekarang akan ada percayaan bagaimana sih cara melatih Compotational Thinking Di sini, ada beberapa cara untuk melatih Compotational Thinking Yang pertama, identifikasi atau pembelajaran masalah Atau yang bisa disebut dengan Problem Solving Yang kedua, baca buku atau sumber daya online tentang pemikiran Dan yang terakhir, lakukanlah tantangan pembelajaran dan coding puzzle Di sini ada contoh cara untuk melatih pembacaan masalah dengan menggunakan website yang namanya bebreast.org.id Di sini, kita bisa berlatih pembacaan masalah dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK Ini adalah soal pembacaan masalah jenjang SD Coba kalian pause dulu videonya, lalu jawab pertanyaannya Mungkin di video-video selanjutnya, kita akan membahas soal-soal yang seperti ini Jadi, inilah contoh soal untuk melatih kita berlatih Compotational Thinking Dan yang terakhir, ketika kita sudah berhubungan dengan pemrograman Kita juga bisa menggunakan yang namanya Code War Di sini ada masalahnya Dan kita di sini mengisi solusi dengan pemrograman yang kita pelajari Sekian video hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton